boom manusia-manusia internet kita ketemu lagi ya kan pada kesempatan kali ini sebelum gua mulai gua pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2021 buat semua viewers ini yang merayakan agak telat sih tapi ya berlebihan ever ride semangat terus ya kali ini gua akan membahas gimana caranya gua bisa naikin top speed dari Innova ini ya jadi seperti yang kalian tahu Innova ini mentok biasanya di 190 km per jam tapi di video-video yang kemarin-kemarin itu kita bisa lari 200-204 yang lawan VRZ bisa 209 lawan Rambu bisa 219 jadi itu caranya dengan memperbesar diameter ban dari driving wheel nah kalau di case Innova ini ya karena dia rear wheel drive jadi yang diperbesar adalah diameter ban belakang kalau kita lihat ya ban belakang Innova ini kan sebenarnya 205-65-15 itu standar dari OEM dari pabrikan untuk semua mobil standar OEM dari pabrikan mau mobil Jepang mau mobil Eropa mau mobil mana aja biasanya itu speedonya selalu di overread contohnya overread itu apa overread kalau misalnya speedonya menunjukkan 100 km per jam tapi kita cek di GPS pasti speednya itu di bawah 100 km per jam ini selalu dibuat untuk biasanya mungkin alasan keamanan gitu ya jadi kayak misalnya gua orang lari gua 200 km per jam pakai ban standar tapi ya mungkin aslinya cuma 180 biasanya deviasinya itu bisa sekitar 5 sampai 10 persen kalau kalian lihat salah satu episode build part yang judulnya itu yang sekolahin kaki-kaki nah itu gua ganti ban depan ke 235-50-18 dan ganti ban belakang ke 245-50-18 dua ban ini diameternya kurang lebih 8% lebih gede dari 205-65-15 nah tapi dengan ban 245-50-18 yang sudah gede 8% ternyata top speednya itu kita cuman sampai sekitar 202-204 gitu ya jadi menurut gua itu itu sayang karena power mobil ini gede dan ya netizen juga akan demennya ngeliat kita lari 200 terus gitu ya dan berharap suatu kali kita ketemu lawan Eropa ya kalau misal Eropa kan banyak ya giginya ada 8 jadi mereka bisa lari mungkin sampai 250 km per jam gimana caranya kita bisa nyampe kesana juga makanya gua gua kemarin sempet ganti ban ke 255-55-18 tapi cuman yang belakang doang nah 255-55-18 itu sudah lebih gede 14% dari ban OIM nya sebenarnya ini kalau dari pabrikan ya sangat tidak direkomendasi untuk orang plus sizing itu dari segi overall diameter biasa hanya direkomendasi 3-5% apalagi sekarang ban depan 235-50 dan ban belakang 255-55 itu bedanya juga lumayan signifikan Kenapa ban depannya nggak bisa di-upgrade jadi profil 55 juga ban depan itu kan untuk belok ya Jadi kalau misal diganti terlalu besar ntar pada saat belok mentok jadi akhirnya cuman ban belakang doang ini juga nggak rekomendasi karena perbedaan diameter ban belakang dan ban depan sudah lebih dari 3% artinya ya mungkin pada saat menyetir ini ntar ada komplikasi mungkin ABS nggak nyala dia muternya nggak sinkron bareng ya karena yang diameternya lebih kecil harus muter lebih banyak untuk mengimbangi di ban diameter yang lebih besar gua nggak rekomen inilah tapi ini kan karena mobil untuk sharing untuk percobaan jadi gua yang nyoba dulu ya ntar gua review gimana tapi selama ini sih oke ya kita coba di tol nggak ada ABS nyala nggak ada apa-apa nggak ada masalah cuman harus ada sedikit adjustment dari suspensinya karena ban belakang yang lebih besar itu pasti lebih berat jadi agak nggak imbang permainan antara depan sama belakang kebetulan karena kita pakai ten coilover yang bisa di adjust tinggi rendah dan keras empuknya jadi masih bisa ditoleransi selama ini jadi right comfortnya juga oke untuk jalan kenceng juga oke gua bakal kasih lihat satu website yang sangat-sangat berguna nih namanya www.wheelsize.com disini database-nya menurut gua paling lengkap bisa cari kalau mobil ini itu ukuran velgnya berapa ukuran bannya berapa center bornya berapa laknatnya berapa gitu semua pokoknya lengkap ya jadi dari PCD dari offset semuanya ada kebetulan gua ganti ban 255 5 518 ini di toko ban salah satu langganan gua tapi gue jarang kesana karena lumayan jauh jadi namanya ini otoban kelapa gading nah gua tahu ini netizen-netizen sini demen lihat yang bening-bening jadi ntar daripada dengerin gua ngoceh terus sama kita kebanyakan teori ini bakal ada ya sesuatu yang menyegarkan lah ya mari kita tonton bareng-bareng selamat menikmati halo 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 siang kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya nih wah bukan sih nggak enak mbak terang kebalik aja ini lagi dimana mbak oh saya lagi di otoban kelapa gading jauh amat ke bagian jadi apa yang dijual di otoban kelapa gading jadi otoban kelapa gading itu adalah sebuah toko velg yang menjual velg sama ban dari mulai ring 14 sampai ring 22 kita punya velg replika juga sama velg oh gitu iya untukannya ada yang import ada yang lokal apa aja yang import ya import kita punya toyo punya pirelli punya miselin kalau yang kalau kami kita juga ada velg ini pernah beli itu kita pasti kratis kalau misalnya saya nanya gitu kenapa orang harus ke otoban kelapa gading? karena otoban kelapa gading itu menjual penerban berkualitas tapi harganya terjangkau jadi kita bakalan bikin kantong customer bolong kalau ada garansi ya? garansi ya, kalau misalnya emang beli baru beli disini kemudian ada trouble, kita pasti bakalan bertanggung jawab ya jadi kita bukan cuma jual barang terus habis itu, ah yaudah yang penting udah beli tapi disini gak ada spuring ya? spuring tidak ada, adanya balancing jadi cuma gajiban balancing sama velg nitrogen ada? netizen mau tanya cari-cari informasi atau apa, kontaknya ada instagramnya? kita punya instagram google bisnis juga ada instagramnya apa? instagramnya namanya di kantong ke sekolah pagani jadi saya fallback kasih lihat instagram pribadinya juga boleh instagram pribadinya juga boleh tiktok juga? tiktok ada tapi tiktok... Mady udah berapa lama kerja sini? saya udah 1 tahun setengah kurang lebih ya terus kalo misalnya nih pengen dapet promo lagi cari aja di otoban indonesia tuh di apa namanya Shopee sama Tokopedia ada oke, jadi bisa beli lewat online juga? bisa online dong kalo misalnya orangnya mau beli online nanti dia bilang, saya bayarnya online kalau mau pasang disini langsung bisa, bisa kita ada promo free mungkin juga jadi kalo misalnya buat kalian di luar kota bisa belinya bisa dipapak gadingi atau di kantong lainnya kotoban nanti dikirim ke kotak paling masing-masing free tapi kotoban udah ada di mana-mana katanya? oh iya di luar kota ada juga? ada oke jadi kalo misalnya mau kirim ke Papua, Sabang, itu bisa bisa enggak dong kita kan di omkin di omkin kan di omkin kan gak dekat banget semua yaa itu bisa di atur oh iya 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 lebih tagi loh di sini pun kita ada promo untuk Grab jadi untuk driver Grab kita di sini ada diskon pembelian ban untuk mobilnya dia sendiri? iya jadi ban 175 65 14 itu harganya cuma Rp 411.000 aja untuk ban GT Radial atau Hancur kalo bukan driver Grab? harga normal tapi tetep harganya pun kurang dadah hahaha 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 nya